Terima kasih atas waktu mengingatkan CNBC di Syayupa. Ini saya ingin bertanya tentang prospek bisnis untuk Sumarekon Agung selama semester 2019 ini. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa semester 1 sudah berjalan dengan baik, apalagi dengan adanya sentimen-sentimen baik untuk semester 2 ini, apakah akan menjadi hal yang bagus lagi untuk semester 2019 ini untuk Sumarekon Agung? Ya, memang diawali dengan 3-4 tahun sekebelakang yang kita mendapat satu tekanan di bisnis properti karena dampak dari kenaikan suku bunga yang diakibatkan oleh nilai tukar dan berakibat pada kenaikan suku bunga asuhan BI, kita tidak bisa menyalahkan BI karena BI juga harus mengelola karensi. Tapi akibatnya suku bunga KPR juga ada kenaikan yang ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dan memang kita rasakan sekali bahwa produk-produk properti yang dibutuhkan oleh para konsumen di market itu lebih banyak produk-produk yang terjangkau, yang di bawah dua. Dan strategi ini kita buat untuk menghadapi itu. Nah, ketika di awal 2019 ini kita mulai menapak dengan sebuah optimisme karena kita juga ketika pemilu belum berjalan pun kita juga sangat mengharap pemilu bisa dapat baik karena itu menjadi poin kunci bagi tingkat kondusifnya iklim bisnis di Indonesia terutama bisnis properti. Nah, karena itu dengan momentum pemilu yang selesai dengan baik, kemudian juga ada sentimen positif aturan-aturan yang berubah walaupun baru satu, tapi kami yakin sekali pemerintah akan segera menciptakan aturan-aturan yang mendukung yang pro-bisnis, terutama bisnis properti. Sehingga kami pun juga merasakan bahwa pada waktu kami menapak di 2019 ada satu iklim yang berubah. Karena hasilnya juga berubah ketika mungkin Ibu masih ingat ketika tahun 2017-2018 kadang-kadang kami di semester pertama pun belum sampai 50 persen. Tapi sekarang di bulan Mei kami sudah 50 persen target marketing sales kami. Sehingga ketika kami menargetkan 4T di tahun 2019 itu di bulan Mei kami sudah mencapai 2. 2T. Nah, ini membuat satu optimisme yang baik dan saya rasa juga secara psikologis masyarakat yang segera akan memberi properti pun juga merasakan satu iklim yang lebih baik. Sehingga yang awalnya para investor juga menahan untuk tidak membeli, akan segera membeli. Pencapaiannya sudah 2 triliun ya? Ya, di bulan Mei. Apakah target sebesar 4 triliun untuk tahun ini kira-kira akan tercapai? Kami optimis. Optimis? Sangat optimis. Makanya tadi patokannya kalau 1, 2, 3 tahun yang lalu kita di bulan Juni saja pada semester pertama kita, sometimes kita belum mencapai 50 persen. Sekarang di bulan Mei, di bulan 5 kami sudah mencapai 50 persen. Ini memberi optimisme kita. Makanya kita berani mentargetkan bahwa pertumbuhan dari lapak kita bisa mencapai 5-8 persen, syukur-syukur lebih. Dan target pendapatan marketing sebesar 4T, kami optimis untuk kita bisa tersampai. Pasti sentimen-sentimen yang memberi optimisme tersendiri bagi sumber ekon agung untuk pencapaian target sampai akhir 2019 nanti? Ya, yang pasti momentum bahwa pemerintah segera mendorong ini, apa namanya, iklim berbisnis secara umum, khususnya bisnis properti itu, itu kami rasakan gitu loh. Sehingga ketik dan sentimen-sentimen positif yang sudah di inisiatif oleh pemerintah sampai sekarang itu memberikan satu harapan positif bagi kami. Terima kasih.